Bang, boleh dikisahkan sedikit, bagaimana sih kesiapan panjak tebing untuk pekan olahraga provinsi tahun 2022 mendatang? Kalau untuk kesiapan dari sisi atlet, ya kita sudah siap ya, stok atlet kita yang kita bina, masih kita bersemangat berlatih. Cuma ada kendala, ya ini sarana-pesarananya, karena pesarananya sekarang itu yang ada di Nalun itu belum lengkap dari ketiga kategori. Baru ada lead sama border, sementara speed belum ada. Lead pun dalam kondisi di renovasi, renovasi pun bukan dari Pemda, tapi mandiri kami dari Pemca. Karena melihat sarananya yang sudah papan, yang sudah pecah-pecah, kebolong-bolong, akhirnya kami bongkar, mandiri. Kondisinya belum selesai, saya ada apa-apa sih itu. Terus, ada peluang, intinya adalah kita masih ada 2 tahun lagi, kan menjelang Porto. Saya sih berharap dari Pemerintah Kota Tangerang melalui Dispora, agar melengkapi sarana latihan itu. Sarana latihan itu menunjuk susahnya Porto. Kita bicara sarana latihan ya, bukan Peno ya. Peno kan nanti dari 2022, Peno dan Porto-Peno. Kalau tanpa ada sarana, nggak bisa. Atlet bisa menghasilkan prestasi atlet, karena harus ada sarana. Nah, berarti keadaan sekarang gimana nih Bang? Ini kan terganggu nih, karena prasarana belum jadilah sepenuhnya. Atlet ini berlatih di mana jadi nih Bang? Untuk sementara kami berlatih di klub. Ada, Alhamdulillah ada yang baru membangun, maka lemetik alam di Pemerintah Tangerang. Ada 2 sarana, dia lead dan speed. Sudah dari bulan Mei, habis lebaran. Habis lebaran kami latihan di sana, meminjam sarana-sarana. Ada tantangannya nggak dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini Bang? Ada, ya itu tadi. Nah, akhirnya kami mengatur jadwal latihan yang semestinya banyak orang, tapi kita pecah jadwalnya agar tidak ada penumpukan orang. Bang, ngomong-ngomong nih, target apa sih yang di Sung Panja Tebing ini di Perpropa Nanti? Mempertahankan tradisi juaranya, karena saham MNM-MN sudah juara belum terus, terus meningkatkan prolihan medali. Ada berapa medali yang ingin ditargetkan? Kita menargetkan 75% dari medali yang akan dipercanggungan. Kalau selama ini, kami biasanya memperebutkan medali itu 61%, 60 sekian persen kan, dari 18 nomor ke dapatnya 11 mas. Dota-dota yang akan datang kita dapatkan 75%. Total atlet yang disiapkan ada berapa orang tuh? Total atlet yang disiapkan yang harus fokus banget, itu sekitar 30 orang. 15 atlet putri, 15 atlet putra. Bang, tanggapannya dengan kesiapan atlet-atlet di daerah lain, misalkan di Kabupaten, mereka juga pengen mengincar ataupun menyaingi perolehan yang lalu dari kota Tangerang. Bagaimana sih untuk menjaga momentum ini? Kita motivasi terus kita lakukan, yang kedua, kondisivitas tim, yang ketiga, jangan lupa mengirimkan atlet-atlet untuk tanding keluar. Keluar Banten ya. Jadi kami itu biasa begini nih, kalau kita mau jadikan macan, jangan suruh berantem sama kucing, tapi suruh berantem sama macan. Kira-kira nanti pulang, berantem sama kucing, dia tetap jadi macan. Artinya, kalau dia punya level tingkat Banten, prestasi tingkat Banten, jangan suruh berantem di Banten, suruh berantem di nasional. Jadi sudah biasa dia berantem di nasional. Biar dia pulang kampung nanti, sudah biasa gitu, mental-mental tanding gitunya. Dan kenapa memilih ke Serang? Ke mana? Ke Serang. Atlet-atlet kota ini bersaing di Serang. Apa ya? Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!